PENANGKAPAN PENANGKAPAN Polisi menyita barang bukti sabu seberat 50 gram yang siap edar. Tiga tersangka penyalah gunaan narkoba, masing-masing bernama Irwandi, Ikrar, dan Mulialdi. Penangkapan ketiganya berawal saat petugas mendapatkan laporan warga terkait maraknya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kelurahan Patene, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Dari hasil penangkapan dua tersangka, Irwandi dan Ikrar, yang berperan sebagai pengguna dengan barang bukti satu paket sabu seharga 200 ribu rupiah. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan kembali berhasil mengamankan satu tersangka lain Mulialdi yang berperan sebagai bandar. Dari tangan Mulialdi, polisi menyita barang narkoba sabu-sabu seberat 50 gram bersama sejumlah saset kosong siapisi untuk diedar. Jadi hari ini kami merilis tangkapan kami pada tanggal hari Rabu, tanggal 1 September 2021. Pertempatan dengan juga hari ulang tahun polong yang ke-73, yang ini adalah kado terindah dari anggota saya ya, mendapatkan kurang lebih barang bukti 50 gram. Kemudian tersangka yang kami amankan ada tiga yaitu atas nama IR, yang merupakan konsumen atau pembeli, itu ditemukan barang bukti satu paket sabu-sabu. Dari dalam satu paket ini harganya 200 ribu. Kemudian anggota kami mengembangkan ke TKP kedua, sehingga ditemukan barang bukti sebanyak kurang lebih 50 gram. Ya rekan-rekan, kurang lebih 50 gram. Sementara sudah kita timbang, kurang lebih beratnya sekian. Kemudian BB yang ditemukan di TKP kedua adalah sasetan, berupa sebanyak 20. Dari pengampuannya ada sekitar, semuanya kan satu-satu kali bilangnya pak ya, tetapi setelah kita didalamnya. Dia merupakan adalah kuda dari tersangka EDPO atas nama S. Untuk memperoleh barang haram dari mana? Bagaimana lintas daerah? Jaringan lokal. Jaringan lokal ya. Itu sementara kami jaringan lokal. Mungkin barangkali ada kaitannya barangkali juga dengan tangkapan pole yang sebanyak 75. Iya. Bisa jadi ada pus jahat di situ. Karena saya dengar 35 kilo itu sudah tersebar. Bisa jadi ini barangnya juga. Dari pembeli kita kembangkan, akhirnya kita mendapatkan kuda dari S itu. Ditangkap di daerah Petalasat. Mohon maaf kami kasih nama IR, IKA, dan ML. Rata-rata mereka tidak ada pekerjaan. Jadi pasal yang kami kenakan itu 114 ayat 2, 112 ayat 2, jintur 55. Ancaman hukumannya. Ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana dinda paling sedikit 1 miliar rupiah.